Suku Vanuatu Suku Vanuatu merupakan kelompok etnis yang berasal dari Kepulauan Vanuatu di Ossania. Nama Vanuatu berasal dari bahasa lokal orang Melanesia yang artinya Orlan Forever atau Tanah Kita Selamanya. Agama yang dianut oleh suku Vanuatu adalah agama Kristen dengan mayoritas menganut agama Protestan. Penduduk asli suku Vanuatu berasal dari Melanesia, satu rumpun dengan orang-orang Papua di Indonesia, Aborigin di Australia, sebagian warga Timur, dan beberapa kelompok di Pasifik Barat. Suku Vanuatu hidup dalam kelompok-kelompok kecil dan memiliki sistem sosial yang kuat. Mereka juga memiliki tradisi adat yang kuat dan masih dijaga hingga saat ini. Tradisi suku Vanuatu yang paling terkenal adalah Nagol atau Landiving yang dilakukan dengan melompat dari menara setinggi 30 meter. Dalam tradisi ini, para pria akan terjun dari menara dengan kedua kaki diikat dengan sutas akar pohon dan mendarat dengan kepala terlebih dahulu di tanah. Suaminya kemudian mengejarnya dan juga melompat dari pohon, tetapi ia tidak mengikatkan akar pohon pada pergelangan kakinya dan jatuh ke tanah dan meninggal. Tradisi ini dilakukan untuk menghormati keberanian wanita tersebut dan memastikan hasil panen yang baik. Ritual Nagol memiliki makna dan tujuan yang penting bagi suku Vanuatu. Tradisi Nagol dilakukan untuk menunjukkan keberanian dan kedewasaan para pria suku Vanuatu. Juga sebagai ajang untuk membuktikan keberanian dan ketangguhan fisik para pria suku Vanuatu. Ritual ini juga dipercaya dapat memastikan hasil panen yang baik pada musim semi. Legenda mengatakan bahwa tradisi ini berasal dari seorang wanita yang melompat dari pohon dengan mengikatkan akar pohon pada pergelangan kakinya untuk melarikan diri dari suaminya yang tidak menyenangkan. Sebelum melakukan tradisi ini, suku Vanuatu akan membangun menara kayu setinggi 30 meter atau lebih tinggi. Para pria yang ingin melompat akan mengikatkan selitas akar pohon pada pergelangan kakinya dan berdiri di atas menara. Para pria kemudian melompat dari menara dan jatuh ke tanah sampai akar pohon mencapai panjangnya dan memperlambat jatuhnya sehingga para pria tidak jatuh ke tanah. Perlu diketahui, tidak ada pengaman atau helm yang digunakan dalam ritual Nagol. Mereka hanya mengandalkan selitas akar atau tali yang diikat pada pergelangan kaki mereka dan ujung lainnya diikat pada menara. Menariknya tradisi Nagol suku Vanuatu masih dilakukan hingga saat ini. Meskipun terbilang ekstrem dan berisiko kehilangan nyawa, ritual Nagol tetap dilaksanakan setiap tahun. Bahkan ritual Nagol juga menjadi event pariwisata yang penting bagi suku Vanuatu. Event ini membawa pengunjung dari seluruh dunia dan membantu meningkatkan perekonomian suku Vanuatu yang dilakukan setiap tahun di musim semi. Selain daripada itu, ajang ini untuk melestarikan budaya suku Vanuatu. Baik sebagai ajang tes kedewasaan pria Vanuatu maupun untuk tradisi keberlangsungan. Sebab para suku Vanuatu percaya, jika melakukan ritual Nagol, hasil panen akan melimpah. Di kehidupan sehari-harinya, suku Vanuatu hidup dengan mengandalkan pertanian dan hasil laut sebagai sumber mata pencaharian. Kegiatan penangkapan ikan cukup besar dan sering dilakukan oleh suku Vanuatu. Suku Vanuatu juga mengandalkan hasil bumi seperti ubi jalar, pisang, dan kelapa sebagai sumber makanan mereka. Suku Vanuatu juga memiliki bahasa-bahasa daerah yang berbeda-beda di setiap daerah di Vanuatu. Bahasa-bahasa daerah ini termasuk bahasa Austronesia, bahasa Polinesia, dan bahasa Melanesia. Suku Vanuatu Suku Vanuatu Suku Vanuatu Suku Vanuatu